Pemirsa, isu reshuffle jadu wakian menguat. Namun Presiden Jokowi Dodo meminta seluruh menteri untuk fokus mengerjakan tugas kerjanya di tengah isu reshuffle Kabinet Kerja. Jokowi menyatakan tidak perlu ada pihak-pihak yang mendorong dilakukan reshuffle. Jokowi juga meminta seluruh pihak untuk tidak mengintervensi keputusan mengenai jadi atau tidaknya perombakan Kabinet. Sesungguhnya sejauh mana urgensi dan efektivitas reshuffle Kabinet dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah? Atau reshuffle hanya menjadi bagian dari deal politik untuk mengakomodir berbagai kepentingan di sekitar pemerintahan Jokowi JK. Nah untuk membahasnya telah ada bersama kami di studio Ketua DPP-PDIP Hendra Ansupratikno dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, Mas Hanta, Anda melihatnya ini apakah betul hanya sekedar untuk mempunyai kinerja Kabinet Kerja ini atau sebenarnya ada tadi deal-deal politik? Karena kan kita lihat perkembangannya banyak partai politik gitu ya yang baru memberikan dukungannya seperti PAN atau yang belum punya wakil di Kabinet. Kemudian ada partai-partai lain yang juga mungkin akan memberikan dukungannya. Apakah ini Anda melihat arahnya lebih tersebut? Bisa kedua-duanya. Momentum ini bisa digunakan oleh Pak Presiden Jokowi Dodo mengkombinasikan duanya. Tapi kalau misalnya reshuffle ini hanya sekedar untuk memenuhi keinginan politik, aspirasi politik, atau tanda petik asarat politik dari partai-partai yang baru datang, atau partai yang masih perlu tambahan, atau partai yang tidak mau dikurangin seterusnya, maka tidak memberikan dampak positif. Nah sehingga Presiden harus mengkombinasikan dua, ibarat adonan itu dua. Satu adalah basis kinerja harus ada instrumen objektifikasi ketika melakukan reshuffle kabinet berbasis kinerja, kalau ingin meningkatkan kinerja pemerintahan. Di saat yang sama tentu Presiden juga membutuhkan konsolidasi politik, koalisi. Nah di ruang yang kedua ini juga perlu dipertimbangkan, karena kita meskipun-meskipun presidensi, tapi multipartai, ekstrim. Karena Presiden membutuhkan dukungan politik memadai. Nah relevansinya kalau kembali ke tema kita, ada tiga menurut saya untuk reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Satu, untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Sehingga kalau ingin meningkatkan kinerja pemerintah, Presiden harus punya basis teknokratik sebagai basis yang lebih akademik. Sehingga orang objektif, tidak terlalu misterius, kenapa Menteri ini diganti, dan seterusnya. Kinerja memang rendah, persoalan dia mau dari partai, mau dari luar partai, tapi karena kinerjanya rendah, tidak bisa memenuhi target-target yang inginkan Presiden, maksudnya layak diavaluasi. Yang kedua, bisa menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi internal kabinet. Karena kalau Giovanni Sartori bilang itu, kegaduhan politik itu dalam sistem presidensial itu berada di parlemen, arena politik parlemen. Nah ini agak ada anomali. Kegaduhan ini kan ada di eksekutif. Nah kalau ada reshuffle kabinet, harusnya menyelesaikan itu, menjadi obat. Seperti tadi dikatakan, setelah ini harusnya tidak ada muncul kegaduhan. Kalau muncul kegaduhan baru, berarti reshuffle ini tidak perlu dan tidak ada lepan. Dan yang ketiga, adalah sekaligus untuk melakukan konsolidasi koalisi. Karena data pendatang baru seperti Partai Amaran Nasional, maka harus ada rekonfigurasi, reformulasi koalisi lebih solid lagi. Sehingga bisa kerja-kerja ke depan. Jadi pada akhirnya mengulangi strategi yang digalankan oleh pemerintahan sebelumnya. Betul. Nah itu yang harus diantisipasi, jangan sampai koalisinya tambun. Dia sepertinya dua, kalau saya melihatnya dalam dua perspektif. Ini kabar baik bagi pemerintah secara kuantitas, seolah-olah. Tetapi juga menjadi kabar buruk bagi demokrasi. Karena kalau yang biasanya kegebukan itu, pasti ada dampak negatifnya juga. Secara kuantitas dia bertambah, tapi konsolidasi internalnya juga punya tantangan baru. Gesekan-gesekan politiknya, persilangan kepentingan politiknya, itu semakin kompleks. Dan itu tantangannya. Apakah mungkin misalnya Hanura, PKB mau dikurangi jatah menterinya ketika PAN datang. Nah itu ujian bagi Pak Presiden Jokowi, mengelola seterterampil bangunan koalisi baru yang besar ini. Jangan sampai justru dengan koalisi yang baru, kegaduan politiknya semakin kencang. Karena semakin banyak persilangan kepentingan di sana. Kalau saya pada posisi, apa namanya, pas terbatas. Pas terbatas itu jangan kebesaran, tapi jangan juga kekecilan. Kalau terlalu di bawah 50%, Presiden butuh dukungan yang memadai dari Parlemen. Tapi juga jangan kebesaran sampai 75-80% seperti Pemimpinan sebelumnya. Karena tidak ada jaminan. Ada partai yang bermanuver, kadang dia menjalankan politik dua kaki. Dia berkoalisi di Kabinet, tapi juga beroposisi di Parlemen misalnya. Oke. Saya ke Mas Hanta terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari reshuffle jelit satu dibandingkan dengan sebelumnya, apakah sudah ada mungkin rombakan program yang signifikan begitu? Sehingga akhirnya membuat reshuffle jelit satu itu bermanfaat dan efektif? Menurut saya, ini ya, justru belum tuntas. Karena ada, setelah reshuffle jelit satu, ternyata kegaduhan politik tadi semakin meningkatkan, tadi seperti sama yang pada juga. Bahwa saya setuju bahwa politik gaduh. Tetapi dalam sistem presidensial, itu berdasarkan riset beberapa negara presidensial, itu di arena Parlemen. Kalau Parlemen gaduh itu sehat, demokrasi. Demokrasi memang harus seperti itu, karena ada fraksi dan seterusnya. Tapi gaduh antar menteri itu anomali. Setiap menteri satu dengan menteri yang lain, menurut saya, tidak boleh kegaduhan. Kegaduhan, tanda petik, debat-debat politik itu tadi di ruang kabinet. Oke. Di ruang rapat kabinet. Di luar ruang rapat kabinet, itu tidak boleh. Sehingga agenda politiknya adalah agenda politik presiden. Nah, siapa yang perlu dievaluasi, kalau kemudian sampai ke reshuffle? Satu adalah menteri-menteri yang berkinerja rendah. Bagaimana ukurannya? Survei semenjang ini bolehlah sebagai masukan. Tapi yang paling dominan adalah instrumen presiden yang bersifat kualitatif, teknokratik tadi. Kalau PSB punya UKP4, presiden punya KSP atau apapun, melihat bagaimana target-targetnya. Itu yang perlu dievaluasi dengan kelas. Yang kedua adalah menteri-menteri yang mengalami dualisme loyalitas. Seperti tadi Prof katakan. Kalau dia membuat agenda politik di luar agenda presiden, atau ternyata dia memiliki loyalitas yang lebih kuat ketimbang aktor presiden, menurut saya juga layak dievaluasi. Karena menteri adalah pembantu presiden. Secara konsumennya harus tunduk pada visi-visi presiden. Itu yang harus betul-betul dievaluasi ya, loyalitas. Yang ketiga adalah soal menteri-menteri tidak bisa bekerja sama. Membuat kegaduhan politik yang kontraproduktif. Kalau kegaduhannya positif, justru memberikan dampak berayaan, tidak masalah. Tapi kalau kemudian itu membuat soliditas kabinet terganggu. Kalau soliditas kabinet terganggu, ibarat kesebelasan saja sederhana, kesebelasan sepak bola. Pasti kinerjanya terganggu. Kalau kinerjanya terganggu, pasti performa apabila ketika kekuasaan publik juga akan penurun. Nah, reshuffle ini adalah berbasis kinerja, memeriksa loyalitas, dan dalam rangka untuk melakukan konsolidasi kabinet dan konsolidasi koalisi tadi. Oke, bicara mengenai loyalitas. Kalau kita ketahui kan sudah ada beberapa perwakilan dari partai yang ada di kabinet saat ini, dan juga kemudian sekarang ada partai baru yang bergabung. Nah, apakah kita juga tadi bisa melihat bahwa partai-partai baru ini kemudian akan bisa mendukung dan bisa menyatukan kegaduhan-kegaduhan yang membuat kinerja kabinet ini terganggu? Ada dua kemungkinan, semakin gaduh atau kemungkinan akan semakin kompak, semakin solid. Kalau misalnya konsolidasi politiknya tuntas, basis kinerjanya kemudian dengan hadirnya satu partai pendatang PAN tidak mengurangi yang lain, misalnya PKB tadi empat ternyata ya, apalagi tadi proporsi yang Prof. Cerita sampaikan tadi, juga ada dua perspektif. Kalau basisnya kursi, PAN akan merasa perlu minta banyak, karena dia 49 kursi. Tapi kata PKB, Nasdem, dan Hanura, tidak bisa pendekatan kuantitatif, tapi juga pendekatan kuantitatif, itu berkeringat sejak awal. Beda dengan PDP, PDP kena dua-duanya. Kalau secara kuantitas memang paling tinggi, secara kuantitas juga mendukung sejak awal. Itu tidak jadi masalah. Nah, kalau misalnya saya ingin menjawab pertanyaan itu, tidak tuntas, gerbong baru ini semakin riuh nanti, semakin potensi semakin tinggi kalau tidak diselesaikan. Sehingga PR selanjutnya adalah bagaimana mengelola bangunan koalisi besar ini. Apakah perlu dilembagakan, bagaimana pola komunikasinya, dan sebagainya? Ya, pastinya ini adalah, Anda setuju nggak dengan pendapat ini bahwa leadership dari Presiden Jokowi ini harus lebih tegas untuk bisa memimpin orkestra ini, sehingga tidak lagi gaduhan-gaduhan. Dan apalagi nanti kalau memang akan dilakukan oleh Saffa Jelit 2, dan kemudian ada perwakilan dari partai-partai yang baru yang mungkin justru tadi Anda katakan juga bisa menimbulkan kegaduhan. Apakah ini bisa akan membuat Kabinet Kerja lebih efektif dengan adanya leadership yang adanya saat ini? Setuju sekali. Jadi, leader itu sebagai Presiden harus tegas karena pada ujungnya dalam konteks publik, penanggung jawab pemerintah itu adalah Presiden. Yang lain itu adalah para pembantu Presiden. Nah, sehingga saya setuju kalau membaca soal kegaduhan itu dua sebenarnya perspektif. Bisa by accident atau by design. Kalau by accident itu, kita setuju. Ini ada persoalan manajerial. Ada kemimpinan yang lemah, harus diperbaiki. Sehingga semua bisa bicara di mana-mana. Bisa semua jadi juru bicara Presiden, semua Menteri. Itu iya. Tapi yang agak repot, ini dipelihara. Tanda petik memang dikondisikan, didesain untuk yang satu mengimbangi kekuatan yang lain. Dan ini bicara untuk mengimbangi di sana. Nah, yang seperti ini saya harus segera dihentikan. Karena tidak produktif. Pada konsolidasi politik, ini kan dalam maka konsolidasi politik, untuk mencari keseimbangan politik. Nah, ini harus segera dihentikan setelah satu setengah-setengah pemerintahan, seperti semangat Pak Jokowi Dodo katakan, kerjas, kerja, kerja. Kalau ini tidak dihentikan, orang akan bergeser ke sana. Memperkuat seperti proyekindirawan katakan tadi. Ini soal leadership. Ini soal manajerial. Tapi kalau misalnya by design, menurut Anda siapa yang bermain di sini? Dan kemudian kalau kita lihat kemarin ada misalnya Menteri Rizal Ramli sempat berkonflik dengan beberapa menteri, bahkan dengan WAPRES, itu juga termasuk by design atau tidak? Menurut saya sulit sekali ber Pak Rizal Ramli. Tidak mungkin, tidak paham, tidak boleh melakukan sebagai menteri, apalagi Menko sudah berpengalaman, seharusnya beliau paham antara yang boleh dan tidak boleh. Mana yang tidak boleh, mana yang tidak pantas. Nah, karena sudah paham menurut saya, berarti ada faktor yang kedua. Mungkin ada bagian dari apa namanya? Soft design gitu ya? Ya, semacam itu. Desain lunak untuk mencari keseimbangan politik. Cuma saya sebagai salah satu warga negara, katakanlah harus mengingatkan, pemerintahan ini harus berhenti dalam konteks itu. Harus segera berhenti, sudah cukup lah soal konsolidasi politik menjadi keseimbangan politik itu, harus sudah mulai pada soal kerjaan-kerjaan. Dan hanya satu pemimpinnya, Presiden, tidak boleh ada. Cuma itu kan saya bicara tentang anjuran normatif. Realitas politiknya kan tidak bisa politik. Di sana ada Pak Presiden yang bukan Ketua Umum Partai. Di sana ada Wakil Presiden yang karakternya cukup dominan, harus kita katakan. Saya punya data riset ketika era Pak SBIJK juga. Yang ketiga ada PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu yang sampai sekarang mungkin merasa kurang dengan lima kursi itu. Ya, Prof. ya? Pasti. Ada punya dinamika politik, yang keempat ada koalisi Indonesia hebat. Kalau selain PDI Perjuangan tentunya. Ada Nasdem, ada PKB, ada Hanura, ya tentu. PKPI. Mungkin tidak mau dikurangi jumlah kursi. Ditambah lagi sekarang KMP yang pindah. Ada PAN dan sebagainya. Nah, dari tarikan itu Presiden tentu harus terampil mengelolanya. Betul. Apalagi sekarang juga beredar isu adanya dua matahari tadi ya. Kita akan bahas nanti apakah benar dua matahari ini terjadi dalam pemerintahan Jokowi saat ini. Kita akan bahas sesaat lagi pemerintah tetap bersama kami. Tadi sempat kita bermincah dengan Mas Santa bahwa sudah melakukan penelitian membandingkan antara JK pada saat berdampingan dengan SBI dengan berdampingan Presiden Jokowi. Nah, kalau kita ketahui memang dua-duanya memang lebih dominan. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang perjalanan Kabinet Kerja dan kemudian akan dilaksanakan reshuffle jilid dua. Akan efektif tidak sih pada akhirnya nanti hasil reshuffle jilid dua dengan adanya mungkin diskusi yang alot ini? Nah, kalau misalnya ukuran reshuffle-nya adalah kinerja, saya sangat mudah bagi Presiden. Sudah kemarin-kemarin bisa diumumkan. Justru yang tertunda selain mencari hari baik merupakan isu kalah tadi, adalah soal persoalan politik tadi. Deal-deal politiknya yang belum sepakat. Konsensus politiknya yang belum tuntas. Seperti apa. Cuma memang kalau dibandingkan Pak SBIJK, dulu beda. Pak JK-nya lebih powerful karena Ketua Umum Golkar. Di perdua pertama. Dan Golkar suara kursinya melampaui Demokrat pada saat itu. Di yang perdua awal ya. Kalau yang kedua kan Demokrat pemenang. Apalagi Budiono bukan orang partai. Jadi agak berbeda sekarang. Nah cuma konsekuensinya sekarang ketika Pak JK tadi ya khawatir matahari kembar. Kalau tidak berhati-hati kembarnya tidak kembar dua. Bisa tiga, bisa empat. Kalau misalnya tadi by design tadi dibiarkan. Kalau misalnya positif itu kan dibuat seolah-olah ada konflik politik sehingga tidak ada yang dominan di dalam internal kabinet maupun di internal koalisi. Kalau tidak ada yang dominan berarti Presiden tetap dominan. Itu artinya kan ada desain yang dibikin. Kondisi seperti itu. Sehingga kekuatan politiknya menjadi multipolar. Kalau itu positif. Tapi kalau tidak berhati-hati dibiarkan terus. Tadi Presiden Ndendrawan juga mengingatkan. Publik akan melihatnya ini multi-pilot. Pemimpinnya banyak. Ada berapa-berapa. Meskipun nanti akan ada dilematis yang akan dibandingkan daripada politiknya stabil. Tapi Presidennya tidak bisa secara dominan memimpin pemerintahan. Lebih baik agak gaduhlah dikit. Tapi tentu Presiden bisa memimpin, mengambil keputusan. Nah seperti ini menurut saya harus tuntas sudah. Sudah satu setengah tahun. Harus segera dituntaskan setelah ini kerja-kerja-kerja. Selain Pak Jokowi Dodo katakan. Oke. Kalau untuk mendukung kerja-kerja-kerja. Tadi kita sudah menyesal survei. Yang tertinggi adalah Menteri Susi. Ini adalah dari kalangan yang non-partai politik. Nah apakah menurut Anda sebaiknya ke depannya lebih banyak yang non-partai politik ini lebih ditingkatkan? Atau paling tidak ya sebagian lah. Menurut saya termasuk yang tidak pernah tidak mau mendikotomikan partai dan profesional. Jadi ada yang partai yang profesional. Yang non-partai juga yang tidak profesional. Tetapi ada kebetulan sepribususi harus kita akui dari non-partai. Tapi kerjanya baik dan seterusnya. Sehingga basisnya tetap baik non-partai maupun partai politik. Harus punya basis teknokratis. Dia punya basis kinerjanya. Selain punya standar integritas, kapabilitas. Dia punya kemampuan manajer. Punya kemampuan leadership. Punya rekam jejak yang prestatif dan seterusnya. Cuma memang jangan dihabiskan semuanya buat partai politik. Karena ada merefesasikan publik. Citra publik kalau semuanya diserahkan pada politik. Dan itu pun ada terbelah dua. Pilihan ketua umum partainya. Atau pilihan presiden ini nama-namanya. Kalau presiden yang meminta Pak Endrawan. Kemudian meminta izin kepada ketua umumnya. Itu kan beda cerita. Dengan ketua umum tidak boleh dikompromikan. Pokoknya 1, 2, 3. Itu kan agak beda. Nah ini yang menurut saya dinamika politik kita sangat berbeda ya. Khasnya Indonesia, struktur kekuasaan partai dan lain sebagainya. Itu akan sangat menentukan seperti apa. Yang penting presiden pada titik tertentu punya keperluan, kepentingan. Untuk menunaikan nawacita, menunaikan janji politik. Pasti saya yakin PD Perjuangan, NASDEM, PKB akan mendukung itu. Tinggal nanti di wilayah politik. Seperti apa konsensus dan jil-jil politiknya. Oke. Ya, reshapel terakhir kira-kira menurut Anda ini? Meski politik tentu tidak bisa. Agak sulit ya. Dua kali dua sama dengan empat. Reshapel itu instrumen presiden. Bisa saja presiden digunakan. Cuma memang energi politiknya terlalu besar kalau terlalu sering. Sehingga harus dicari yang terbaik. Yang penting setelah reshapel memberi harapan bagi publik. Masyarakat merasakan efek nendang dari reshapel ini. Kinerja meningkat. Kabinet semakin solid. Koalisinya semakin solid. Berarti punya dampak positif. Sehingga reshapelnya membawa berkah. Kalau misalnya terjadi reshapel jilid dua, kemudian ternyata lebih banyak porsi untuk partai politik. Menurut Anda akan kemana perkembangan? Dampak negatifnya di publik ya. Terus terang harus dikatakan. Kalau mau cari aman, Pak Presiden sekarang datang PAN dan seterusnya. Tidak mengurangi jatah dari partai politik. Dari PKB dan sebagainya. Tapi juga ada dampak citra publiknya harus diperhatikan. Karena kepresidenan, seron presiden itu kan butuh dua legitimasi yang harus berhubungan. Secara vertikal dari rakyat dan secara dukungan horizontal dari partai. Jadi ada dampak dari publiknya. Menurut saya tetap harus dibagi lah. Kalau misalnya 50-50, ya 50 untuk kader partai. Tapi basis profesional, kemudian yang non-partai juga dengan basis yang sama. Profesionalitas yang sama. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat jerang risafol yang saat ini terjadi, ini kalau kita lihat parpolnya masing-masing ada saat ini, tidak terlalu dominan untuk mendorongkan calon-calonnya. Seperti ketika lihat pertama kali menyusun kabinet misalnya. Yang sekarang lebih mungkin agak menunggu sifatnya kepada hasil dari Sapa Jumat. Justru terancam dikurangi, kecuali PD Perjuangan ya. Saya yakin. Tetapi partai di luar PD Perjuangan, KIH, saya nggak tahu, jangan-jangan juga termasuk PDP nanti terancam dikurangi. Ketika datang yang baru, itu PKB, itu merasa pasti merasa bukan pengen ditambah. PKB kalau ada di Sapa Jumat, pasti merasa akan terancam dikurangi. Nasdem juga. Hanura apalagi. Apalagi basisnya hitungan kursi nanti. Hanuranya berapa dibandingkan TAN misalnya. Padahal ada basis yang lain. Nah ini agak berbeda memang dengan yang sebelumnya. Ditambah, sekarang ada faktor kawan baru ini Presiden. Sehingga posisi tawarnya agak menguat ketimbang ketika dibentuk di awal. Kira-kira begitu.